ini proses motor yumeca pro mau diganti bandalem ya jadi tubeless dirangkap bandalem karena udah bocor halus terus jadi terpaksa diganti diisi lainnya diisi bandalem ini proses pengempesan jadi rencana saya ini request saya mau diisi bandalem selamat menikmati kita kasih oli khas lumasin biar lebih ringan pada saat pencongelan ini selalu repsol sebelah ganti ini juga harus yang kuat untuk teman-teman ya itu pentil sopot sama yang itu bekas tampilan buang ya cabut nah untuk koling mesinnya ini udah jalan 2 bulan makanya saya ganti yang super ya 20W 50 ya untuk bandalemnya saya menggunakan merk aspira ya jadi kita buatkan untuk alas alas pada peletnya ya pilat sulang jadi kalau teman-teman ingin bantu prestisi bandalem bisa disini bengkelnya komentar aja nanti disini lengkap untuk mesin-mesin juga bisa mau kopling ya tinggal datang kesini bahan aksesoris oli ya untuk bahan rubla saya ini ukuran 130 kemudian bandalemnya 120 ya jadi nggak apa-apa dibawahnya yang penting di angka 100 keatas ukurannya terang nah sudah dilapis bandalem lagi kita masukin bandalem yang akan nanti dikompa ya untuk koligrapsolnya biasa jual 4 menit sepat tapi kalau untuk tempat lain bisa agak beda kalau bengkel kecil ya kalau bengkel agak gede ya agak sedikit ngiring untuk jips dan buat teman-teman nah pasang kepala pendilnya baut ini yang tadi saya rekam saya video untuk bantu bestnya masih bocor terus jadi saya administrasi isi bandalem aja agar meringankan biaya ya selamat menikmati 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 selanjutnya kita coba isi angin kita lanjut kompak selamat menikmati 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 langsung dua mekanik maskin YouTube channel saya biasanya memang ini langsung sekalian olis sama bang mumpung pada nganggur nah kayak gitu kaya ya ini saya buka step sama bautnya dua doang mekanik sebenarnya di depan sih kaya ini Oh 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 li sudah hitam jadi udah dua bulan waktunya ganti yang bantu plus masih dikerjain ya kalau ada yang komentar saya arahin disini kayak temen saya tapi banyak kerjaan malah sibuk kaget kebiasa kalau turun mesin bisa temen saya dia mau ngerakai Jupiter MX mau diganti harus semua pusat saya fixen udah belanja dia biaya berapa kalau itu jasa pasang lah intinya mah rapi saran berapa pasang doang kategorinya kalau lain-lain 200-300 kan klipnya ada empat juga kan iya empat kita kusulkan bawa semua ya iya kalau ini kan 300-an 300-an lah ya setara 300-an karena klipnya ada empat musim hujan jadi banyak ban bocor ya udah umum kalau musim hujan kan ban melar tuh naik nih olinya udah hitam nih ini motor juga udah headnya di atas udah rembes jadi kalau untuk temen-temen kalau rembes kayak gini harus ditambahkan oli ya supaya nanti di dalam ini nggak aus pada oli bagian rasio kalau dia netesnya cepet dia biasanya udah encer suara mericik nah untuk bahan tublesnya sudah rapi siap tambahkan angin ya harus sesuai dengan tekanan udara kemudian lanjut pasang mantep jadi saya mau ngerjain sendiri bingung di kameramen aja lah gantian biar yang lain otak-atik saya yang merekam sambil merokok misalnya kalau untuk membuat konten tutorial untuk motor ya itu memang butuh kameramen untuk megangin kemudian ada yang megang untuk praktek ya ini proses pemasangan kembali ini proses pemasangan kembali bahan sudaman udah diisi angin oke 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 ini teknik pengerjain sendiri bongkar pasangnya jadi biasanya kan dibantu sama kawan satu lagi oke 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 Rantai kita kaitkan Iya, otomotif Namanya teknik otomotif Baru 3.000 video Baru 3.000 videonya Endros dari Google Otomatis Bout as sudah pasang Lanjutnya dipasang Bout kanan Sipon Sipon channel bukan Sipon namanya bukan Sipon Sipon juga rame dia Iya Bandung itu Orang Bandung Motor Motor Cb kalau nggak salah itu Oh yang R25 nya Ada Jago Jago dia Saya berneman juga Sipon Saya berneman juga Yang di Motor Bekasi Karang Dia ada channelnya juga Iya Setiap hari nambah terus 30-40 orang Yang pengikut Ini sepertus Kan Sipon 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 Kalau Kalau saya kan paling Sipon 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 Adanya Yaudah sekalian aja Sekalian ganti Kampas sudah tipis , Jadi untuk band 12 nya isi band dalem ini udah terpasang rapi ya aman ya ini kampas mau diganti ini belum saya pegang saya juga bingung mau bantu otak adiknya saya pegang kamera jadi slow aja tonton sampai habis kalau yang ini kampas seri ori ya yang hitam nisin ini ini kuat banget yang kali ini bagian kiringan ya tapi kalau saya pakai yang gol atau yang pink itu cepat habis kampasnya karena itu kadang gori kawet ya itu sih selebihnya cocok-cocokan sama temen nih kalau pengen awet ya yang ori gitu kan udah saya jelaskan untuk video sebelumnya yang gol atau pink itu paling berapa bulan ya belum ada setahun udah tipis ini sekalian pasang kemakan emang kampas seri or udah kemakan piringan udah kemakan juga ya kalau piringan belakang memang udah rawan ya rawan tipis jadi kalau untuk penggantian kampas seri ori itu udah saya jelaskan tutorialnya ada di playlist di New Megapro ya sebenarnya gampang tinggal buka baut ketrok tarik kalau untuk kampas rem ya ini kalau misalnya macet itu pistonnya harus bersihin piston itu yang model kayak begini ya itu yang 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 dorong pincak itu dorong oli nya kan keluar ini saya saranin isi ID di edit dulu si radio jadi itu jelas oh iya ya disulis masih center kasih yang hitam lagi yang ori keren HNQC keren padahal HNC yang mending dia ada praktek sistemnya dia tadi kan temanya temanya ban jadi kemana-mana ke kampas oke sekalian saya bahas kali ya kan kampas sudah terpasang ini penampakannya seperti ini kampas sudah terpasang lanjut oli disemprot nah ini saya jelaskan kalau untuk kalau untuk bagian selang hijau ini biasa buat angin kalau untuk yang agak gede ini biasa buat ban gitu jadi ini buat semprot gak masalah gitu kan semprot biar pada turun ini tinggal lanjut oli baut bawah udah ditutup tinggal olinya selalu menggunakan repsel terus biar naganya gak loyok di selangnya yang gede yang cepat jangan lupa oli sudah masuk Oke selanjutnya kita tutup pakai tang ya Oke motor udah selesai penggantian oli kunci mesin kampas rem dan ban Oh ya kunci bentar jadi kita engkul-engkul dulu pakai cukup apa enggak kalau pakai cukup lebih enak biar olinya naik ya habis dibuang tadi jadi satu unit yumecapro penggantian ban kambas rem oli sudah beres Oke jadi di RPM RPM nya diangka mau mendekati dua lah jadi nggak usah main cuk main karbu nggak apa-apa ya di puter ini biar naik dulu kemarin nih tanknya udah diisi pertama lebih jauh lagi Oke kurang lebih durasi sudah panjang cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman dan sobat semuanya pengguna motor jangan lupa ganti oli secara rutin tiap bulan atau dua bulan sekali ya agar piston ini tetap sehat dan bersih Oke salam tepik otomotif jangan lupa di subscribe dan ikuti channel ini ya subscribe merah dan like video juga suka jika ada berani tentang kerusakan motor silahkan komentar ya selamat menikmati